Pancasila Pancasila pada sila ketiga Sila ketiga Persatuan Indonesia Sila persatuan Indonesia atau kebangsaan Indonesia dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan Bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan Bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu Memiliki persatuan perangai karena persatuan nasib Bangsa yang terikat pada tanah airnya Bangsa yang akan tetap terjaga dari kemungkinan merupakan sifat kaufinistis Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh tidak terpecah-pecah Persatuan juga menyeratkan arti adanya keragaman Dalam pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencangkup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi sosial budaya, dan keamanan Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia Yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulah Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia Bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Dan mencerdaskan kehidupan bangsa Serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi Perujudan persatuan Indonesia adalah perujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan Yang Maha Esa Serta kemanusiaan yang adil dan berada Terima kasih